Judulnya, Perburuan yang dibintangi oleh Adipati Dolkan. Nah, kabarnya film ini akan ditayangkan barengan nih, dengan film adaptasi novel perama lainnya yakni Bumi Manusia. Tiga, dua, satu! Poster film Perburuan menunjukkan tokoh utama Hardo yang diperankan Adipati Dolkan dengan tampilan cempang-camping. Sangat berbeda dengan foto teaser yang sudah dirilis beberapa waktu lalu dengan berseragam tentara peta. Film Perburuan merupakan adaptasi novel karya Pramudia Anantatur yang pertama kali diterbitkan pada 1950 dan sempat dilarang pada zaman Orde Baru. Kisahnya bercerita tentang Hardo, seorang tentara peta yang menjadi buruan Jepang karena dianggap musuh negara, dengan latar belakang beberapa bulan setelah pemberontakan belitar. Richard O, selaku sutradara, berusaha menggarap perburuan sedekat mungkin dengan materi aslinya untuk menghadirkan jiwa karya sastra Pramudia dalam medium film. Dialog-dialog panjang pun menjadi tantangan tersendiri bagi Adipati Dolkan. Bahasa yang cukup berat, karena kan itu sastra banget ya. Jadi itu ada satu scene, besar scene-nya itu adalah 13 lembar. Jadi 13 lembar dan dialognya itu sepanjang-panjang ini nih. Jadi emang cukup berat untuk kita keluarin gitu. Tapi akhirnya kita belajar terus, kita dapat spare waktu cukup lama. Lebih lama latihan daripada syutingnya. Waktu kita shoot itu memang kita usahakan sedapat mungkin mendekati dialog-dialog dari yang ada. Karena saya seorang pengagumnya Pram dan saya juga ingin mencoba sedapat mungkin dapat dari dia. Tapi ya tentu saja dalam proses pengeditan dan lainnya, akhirnya kita mau gak mau harus yang mana ya. Kita anggap itu yang terpenting gitu loh. Jadi jiwanya itu secara ajaib kita bisa rasakan adalah dia masih di tahap-tahap yang disebutnya humanisme universal. Pengerjaan yang tidak salah-salan juga untuk menghormati keluarga Mendiang Pram yang telah memberi izin pengerjaan novel perburuan dan bumi manusia dari Oktober 2014. Angga Okta, cucu Pram sebagai perwakilan keluarga, merasa bahagia karena ada dua buku Pramudiaan Natatur yang dijadikan film dan dirilis bersamaan pada 15 Agustus, jelang perayaan kemerdekaan. Dari kami, film, dua film ini jadi dulu itu sudah luar biasa sekali ya rasanya. Penantian panjang buat kami akhirnya jadi juga. Untuk perburuan, kalau memang dirilis nanti bersamaan, ya tentu senang sih karena momennya pas banget dengan ceritanya. Selain berbagi waktu premier yang bersamaan, trailer resmi film Perburuan dan Bumi Manusia juga akan diluncurkan berbarengan pada 4 Juli mendatang, sekitar sebulan sebelum galap premier di Surabaya. Azelya Pinata, Yosua Edy, Serzan India, Jakarta.